Halo, karena kita motonya adalah memulai punya apa yang kita punya, kebetulan yang kami miliki adalah dua buah microphone berikut ini. Zaman sekarang kan banyak ya yang pengen jadi pivoger lah, youtuber, atau berbagai makeup podcast, tentunya selain gambarnya bagus, suara kita juga harus jelas terdengar, karena apabila gambarnya bagus tapi suara yang anjur, gak ada juga. Untuk kali ini, berhubung saya punya yang adalah dua buah sini, bagaimana kalau kita melakukan tes singkat hasilnya, apakah benar dengan menggunakan microphone eksternal? Di ini, yang bentuknya tetap ditembakkan, atau menggunakan microphone yang flip ke baju ini, akan menghasilkan suara yang lebih bagus, dimaksikan menggunakan microphone bawaan kamera digital. Yuk, mari kita coba. Pada kesempatan pertama ini, saya menggunakan phone bawaan dari digital kamera, yang saya gunakan adalah phone D7000. Bagaimana suaranya? Apakah Anda mendengar suaranya? Audionya bagaimana? Apakah audio yang Anda dengar sudah cukup bagus? Atau tidak terdengar sama sekali? Jarak dari saya ke kamera kurang lebih 1,5 meter, dan saya berbicara dengan posisi seperti biasa. Pengetesan berikutnya, saya menggunakan microphone MOVO dengan PR2PM yang ada di sebelah kanan saya ini. Apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan lebih jelas dibandingkan dengan bawaan dari kamera tadi? Bagaimana dengan suara lingkungan? Apakah suara mobil, kendaraan, dan masih dapat Anda dengar? Yuk, mari kita bandingkan dengan lavalier yang satu lagi, Boya M1 Pro. Kalau yang ini bagaimana kawan-kawan? Saat ini saya menggunakan microphone Boya M1 Pro dengan settingan, pisingan agak dikurangi, sebanyak 10 decibel. Apakah suara saya terdengar lebih jelas dibandingkan menggunakan bawaan dari DSLR, ataupun menggunakan microphone eksternal MOVO? Karena ini lebih dekat ke mulut kita, ke sumber suara, harusnya sih lebih oke. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah memang demikian? Coba tolong tulis di komen di bawah, ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, belum like, silakan di like dan di subscribe, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru pada saat saya mengupload video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!